Assalamualaikum para sahabatku Seiman yang dicintai Allah Kisah Mualaf X Striker Sevilla Frederica Norte yang beramal untuk bangun masjid dan menjadi pemersatu muslim Kisah Mualaf X Striker Sevilla Frederica Norte yang beramal hingga miliaran rupiah untuk bangun masjid dan menjadi pemersatu muslim akan dibahas disini Penikmat sepak bola Spanyol pada dekade 2000-an pasti familiar dengan namanya Frederica Norte merupakan seorang striker berkebangsaan Perancis yang juga memiliki keturunan Mali Di sepanjang karirnya, dia membela banyak klub-klub top di Seantro, Eropa Selain Sevilla, Norte juga pernah membela Olympique Lyon, West Ham United, dan Tottenham Hotspur Dia memulai karirnya dari Akademi Lyon Di luar lapangan, Norte merupakan seorang muslim Dia tidak terlahir sebagai muslim namun memilih menjadi Mualaf pada saat usianya masih 20 tahun Mantan pesepak bola yang kini berusia 45 tahun itu memang diketahui taat dalam beragama Dia bahkan pernah membantu umat Islam di Seville dengan menggalang dana untuk pembangunan masjid Kanute melakukannya pada tahun 2020 silam, sebagaimana laporan dari Al Jazeera Kanute bersama Sevilla Moss Foundation berhasil mengumpulkan sekitar 1 juta dolar es atau setara dengan 14 miliar rupiah Kanute menyumbangkan sebagian besar diantaranya, yaitu 700 ribu dolar es atau setara dengan 10 miliar rupiah Itu merupakan masjid pertama yang dibangun di Seville sejak 700 tahun silam Dalam pengakuannya, Kanute mengaku melakukan hal ini karena dirinya kesulitan menemukan masjid selama berada di Seville Oleh karena itu, dia memilih untuk memulai bergerakan menggalang dana untuk pembangunan masjid Ketika saya tiba di sana, Seville sangatlah sulit untuk menemukan sebuah masjid Saya harus bertanya kepada orang-orang, kata Kanute kepada Al Jazeera Hal ini membantu masyarakat muslim di Spanyol Sebagaimana dilansir Al Jazeera, Spanyol memiliki sekitar 2 juta muslim dengan 30 ribu diantaranya tinggal di Seville Kanute pun menjadi sangat dihormati di Seville Tak hanya di lapangan karena menjadi pahlawan untuk Sevilla, melainkan juga di luar lapangan karena aksi mulianya membangun masjid Dia sangat dihormati di Seville, tak hanya karena permainan sepak bolanya, namun juga kepribadiannya, kata Ibrahim Hernandez, Direktur SMF, kepada Al Jazeera Selain menjadi tempat beribadah, masjid tersebut menjadi pusat kebudayaan untuk masyarakat muslim di Seville Dapat dibilang, Kanute membantu merekatkan hubungan muslim di kota Andalusia tersebut Itulah kisah mualafnya mantan pemain Seville, Frederick Kanute Semoga dapat menambah ilmu serta iman, amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!